Rumor ketertarikan Juventus terhadap Jadon Sancho nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Sinyonya tua dilaporkan terus mengontak Manchester United untuk transfer Sang Winger. Jadon Sancho diketahui bakal jadi salah satu pemain yang dilepas Manchester United di musim dingin nanti. Sang Winger terlibat perseteruan dengan Eric Ten Hag sehingga ia tidak mau melanjutkan karirnya di Old Trafford. Sancho sendiri sudah diminati oleh sejumlah klub. Salah satu klub yang dilaporkan berminat untuk merekrutnya adalah raksasa Italia, Juventus. Juventus benar-benar serius untuk merekrut Sancho. Mereka dikabarkan intens berkomunikasi dengan MU untuk transfer ini. Tempel ketat Juventus sangat intens berkomunikasi dengan MU terkait transfer Jadon Sancho. Mereka sangat berminat untuk mendatangkan Sang Winger. Karena mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Kesempatan untuk mendapatkan Sancho ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Itulah mengapa mereka terus menjalin kontak dengan MU untuk transfer Sang Winger. Juventus saat ini sedang mencoba merayu MU untuk melepaskan Sancho dengan status pemain pinjaman. Mereka lagi meneguh agar biaya peminjaman Sang Winger tidak terlalu mahal. Selain itu mereka juga meneguh MU agar mau menanggung sebagian besar gaji Sancho. Ini disebabkan gaji Sancho berada di angka 350 ribu pounds per pekan dan Juventus tidak sanggup membayar semahal itu. Jadi mereka berharap MU mau membantu mereka. Prioritaskan jual. Menurut gosip yang beredar, Manchester United sendiri kurang serik jika harus meminjamkan Sancho di musim dingin nanti. Mereka lebih memilih untuk menjual Sang Winger di mana sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan berminat menggunakan jasanya. Terima kasih telah menonton!